Intro Halo untuk kalian semua para pengguna Vivo Y21 Gimana masih kebingungan nyari Geekcam yang cocok untuk handphone kalian? Tenang, di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Geekcam Untuk kalian semua pengguna handphone Vivo Y21 Seperti apa untuk caranya? Simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspector Geekcam Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian masuk ke dalam pin komentar video ini Kemudian kalian klik ke link Geekcam nya ya teman-teman Seperti ini, maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam media fire Kita download aplikasi Geekcam nya, kita tunggu sampai prosesnya selesai Sambil menunggu prosesnya selesai, kita back lagi ke dalam pin komentar video ini Seperti ini, kemudian kita klik link konfig nya juga ya teman-teman Kita download link konfig nya seperti ini Kita tunggu sampai prosesnya selesai Untuk langkah yang kedua, kalian like video ini sebanyak banyaknya Kemudian kalian klik tombol subscribe sebagai dukungan Untuk channel ini agar lebih berkembang Untuk ke depannya ya teman-teman Kita klik subscribe, kemudian kita aktifkan loncengnya semua Oke untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Geekcam yang sudah kita download tadi ya teman-teman Seperti ini, kita tunggu sampai proses installnya selesai Oke jika sudah langsung aja kita buka untuk aplikasinya ya teman-teman Oke untuk tampilan awalnya, maka akan seperti ini ya teman-teman Kalian bisa klik izinkan aja semuanya Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang keempat Kita masuk ke bagian icon yang di atas ini Kemudian kita pilih icon gear Lalu kita scroll untuk bagian paling bawah, kita cari menu konfigurasi ya teman-teman Seperti ini, kemudian kita klik simpan Ini bertujuan agar memunculkan folder Geekcam ya teman-teman Oke seperti ini Kemudian kita back, kita masuk ke dalam file manager Seperti ini Kemudian kita cari folder Kemudian kita masuk ke dalam folder download ya teman-teman Dimana tempat kita download konfignya tadi Seperti ini Kita tahan lama seperti ini Kemudian kita pilih salin Lalu kita pindahkan ke folder Geekcam ya teman-teman Lalu ke konfig 7 Kita klik salin disini Oke jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Geekcam ya Lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter Seperti ini teman-teman Nah jika sudah kita pilih konfig yang sudah kita Pindahkan tadi Seperti ini Kita pilih kembalikan Oke jika sudah ada beberapa fitur di samping ini Maka konfig dan Geekcam nya sudah berhasil untuk kita gunakan ya teman-teman Oke saya akan ngambil beberapa simpel foto Oke saya akan ngambil beberapa simpel foto menggunakan Geekcam ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!